Hai guys ketemu lagi nih sama aku Nina Berta Hari ini aku mau share caranya bikin homemade matcha ice cream Let's go Bahannya pertama ada kuning telur Untuk resep lengkapnya ada di description box Jangan lupa dilihat disitu Ini langsung aja aku mau masukin dengan gula pasir Pasir Pertama madu Ini madu optional Kalau misalnya gak mau dipakai gak apa-apa Langsung kita whisk Yang namanya manusia Tadi aku lupa dong nyalain mic Tapi semoga masih kedengeran ya suaranya Oke so intinya Ini kuning telurnya dikocok Sama gula Sama madu Sampai pucat-pucat kayak gini ya Nah ini udah cukup Berikutnya aku mau panasin dulu Susu sama cream Susu full cream Jangan lupa resepnya ada di description box Yang belum subscribe Subscribe ya Sama ada whipping cream Kita panasin Tapi gak usah sampai mendidih Boleh sesekali sambil diaduk ya teman-teman Supaya gak pecah Oke ini aku mau panasin dulu Sampai dia kira-kira keluar asap sedikit aja Nah ini udah berasap Susu dan creamnya Terus gak lupa dong kita ada matcha powder Mau aku larutin dulu Sedikit Sedikit demi sedikit aja Terus pakai whisk kecil kayak gini Kocek-kocek-kocek Soalnya kalau gak diginiin nanti takut gumpel teman-teman Pokoknya ini kita aduk sampai jadi pasta yang halus yang udah gak ada gumpelan lagi ya Udah jadi pasta seperti ini Sekarang Susu tadi yang udah dipanasin Kita tuang ke campuran Gula sama kuning telurnya ya Ini namanya ditemper Supaya dia gak kaget Gak gumpel Pas kita masak Pelan-pelan Masukin lagi Oke sekarang kalau udah kayak gini Kita mau masak lagi semuanya ini Sampai nanti dia seperti Apa ya namanya Creme anggles Ayo teman-teman udah nonton belum video aku yang bikin creme anggles Udah ada tuh Caranya nih mirip-mirip banget Jadi kita akan masak Sampai dia kayak cukup kental gitu Tapi gak terlalu kental Tapi gak terlalu cair juga Kita masak Harus sambil diaduk-aduk kayak begini ya Pakai whisk Kalau bisa pakai whisk Jadi ngaduknya tuh bener-bener rata panasnya Dan nanti si ice cream base-nya ini gak gumpel Kira-kira kalau mau pakai termometer kayak gini Yang digital itu nanti suhu base-nya itu Sampai 85 derajat celsius ya teman-teman Tapi nanti bisa dicek pakai sendok aja Misalkan teman-teman gak punya termometernya Nanti aku kasih lihat kayak gimana sih yang udah siap Ice cream base-nya Ini aku sambil ngecek suhunya baru di 77 Jadi aku mau masak lagi sebentar lagi Tapi hati-hati jangan kelamaan ya Nah ini aku udah ngerasa kayaknya udah lumayan kental nih mixture-nya teman-teman Aku matiin dulu kompornya Kita ambil sendok Celupin Terus kita angkat Nah kalau misalkan dia udah nempel nih di sendok Terus digeser seperti pakai jari Udah bisa membentuk garis Ini ice cream mixture kita udah selesai Jangan dimasak lagi Sekarang tinggal aku masukin macapastanya Jangan sampai tersisa guys Kita krok sampai habis Aduk lagi Sampai rata Berikutnya Ini udah jadi Ice cream base-nya Sekarang aku mau tuang ke wadah Tapi sambil disaring Kita saring Nah ini tujuannya Supaya Nggak ada gumpalan-gumpalan Atau bubuk macah yang ketinggalan Jadi semua nanti smooth Oke deh Ice cream base-nya udah jadi Sekarang tinggal Kita siapin dulu Mesin ice cream-nya Nah sambil ini ditunggu Sampai agak dingin dulu ya teman-teman Kalau misalkan Kamu punya banyak waktu Ini boleh Disimpen dulu di dalam chiller Tapi jangan langsung dimasukin ya Karena ini masih panas Jadi kalau dia udah adem Kamu masukin ke dalam chiller dulu Semalaman Baru besoknya dimasukin ke Mesin ice cream Nah guys Seperti yang kalian lihat Ice cream base-nya ini Aku taruh di dalam Bowl berisi air dingin Jadi kalau misalkan Mau mempercepat proses pendinginan Bisa seperti ini Dan ini sekarang Sudah dingin Kita siap mau masukin ke dalam Mesin ice cream Lap dulu ya Biar airnya ini gak masuk ke Base ice cream kalian Nah ini Basket ice cream-nya Tinggal kita masukin aja Mesinnya udah aku taruh di belakang Tinggal kita masukin aja ya Yum Teksturnya menggiurkan banget nih guys Jadi kalau masukin mixture ke dalam Basket ice cream ini Itu jangan sampai penuh Karena nanti Waktu proses pembuatannya Kan ada udara masuk tuh Karena dia muter Atau yang dalam bahasa kuliner-nya Biasanya disebut dengan churning Jadi dia akan ngembang nih Jadi kalau nanti kamu isinya terlalu penuh Itu Gak bisa Kapasitasnya tuh lewat gitu ya Jadi setengah Setengah aja nih isinya nih Setengah kayak begini Oke Sekarang ini udah siap Untuk aku masukin ke dalam Mesin ice cream Nah kita masukin aja Ke dalam mesinnya Kebetulan ini mesin ice cream Yang aku pakai itu Dia yang ada kompresornya Jadi gak perlu didinginin lagi Bowlnya Karena dia udah akan dingin sendiri Ini langsung aja kita Lock Masukin Locknya yang benar Oke Nyalain power Timer Nah ini 1 jam Udah cukup Langsung kita start aja Nah teman-teman Ini hasilnya setelah 1 jam ya Tuh dia ngembang sampai ke atas Oke sekarang Aku matiin mesinnya Kita tinggal pindahin sekarang Ke kontainer Dan ini harus langsung Buru-buru kita Masukin ke freezer ya Teman-teman Wow Ini dia yang udah Dimasukin ke dalam freezer Dan udah aku comot Sekarang tinggal kita scoop Terus kita Masukin ke sini ya Ke cone ice cream Ini aku udah ada Ice cream scoop Sama air panas Tinggal kita scoop aja Yummy Let's go Bikin ice cream sendiri Di rumah Lebih sehat pastinya guys Wow Ini cukup Satu scoop aja Ini yang punya anak Yang punya ponakan Wajib banget Bikin resep aku Ini macanya berasa Mantep Creamy Wow Kalau biar lebih seru lagi Kita bisa kasih Topping-topping Kayak gini Cookies Biar anak-anak lebih Senang Excited Gimana penampakannya Nggak kalah kan Sama es krim-es krim Yang di mall Terus aku mau kasih ini Bubuk maca Sedikit Nah udah jadi deh Maca homemade ice cream Ala Nina Berta Jangan lupa Subscribe Klik like Dan komen Terus kalau udah Re-cook Upload aja di instagram Kamu Nanti aku Repost story-nya Cobain dulu Uploadlos selamat menikmati